Intro Hey what's up guys, welcome back again with me Min Tanfan disini Apa kabar kalian, semoga sehat selalu ya Oke disempatan kali ini, gue akan mencoba 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 film Jepang berjudul Lock on Love yang dirilis tahun 2018 yang lalu dimana untuk cerita dari film ini akan menceritakan seorang siswa tampan yang menjadi idola para wanita tetapi walaupun dia menjadi idola di kalangan siswi wanita di sekolahannya murid tampan ini rupanya justru masih belum pernah merasakan yang namanya pacaran selain itu, film ini juga akan diperankan oleh Teishi Nakagawa sebagai Towa Furuya Erika Karata sebagai Misono Miwa dan T.P. Kekai sebagai Takatsuku Masaki Hmm, penasaran? Oke lah tambah bahasa pesi lagi Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film ini dibuka dengan memprihatkan seorang murid SMA bernama Towa Furuya yang selalu menjadi pusat perhatian dari cewek-cewek di sekolahannya sehingga dari ketampanan yang dimilikinya ini sering membuat teman-temannya merasa iri kepadanya karena hampir setiap hari Furuya selalu dikililingi oleh wanita-wanita cantik hingga pada suatu hari ketika Furuya tengah berkumpul dengan teman-temannya salah satu temannya yang bernama Koji ia lalu mendatangi mereka untuk memamerkan foto dirinya bersama pacar barunya yang mana setelah Koji menunjukkan foto itu ia lalu mulai menyinggung Furuya yang selama hidupnya masih belum pernah memiliki pacar karena ternyata walaupun Furuya sangat tampan dan juga populer rupanya dirinya belum pernah satu kalipun menjalani sebuah hubungan yang serius karena bagaimanapun ketampanan dan kepopuleran dari Furuya hanyalah sebatas obat cuci mata untuk seluruh wanita yang melihatnya Furuya yang merasa kesal dengan ucapan temannya itu dan demi untuk membuktikan jika ucapan dari temannya itu salah ia pun lantas mengajak teman-temannya untuk mencari wanita yang akan dirinya pacari yang mana dengan bantuan ketiga sahabatnya yang diketahui bernama Ritsu Ichiya dan Ryose mereka pun mulai mencari wanita yang cocok dengan Furuya selalu main lama mereka mencari wanita yang cocok dengan Furuya tanpa ketiganya sangka Furuya justru tertarik dengan seorang wanita bernama Miwa yang terkenal dengan kesulitannya untuk didekati pria tetapi berhubung Furuya sangat pede dengan penampilan dan kepopulerannya tanpa menunggu lama-lama ia pun langsung menghampiri Miwa dan langsung memintanya untuk menjadi pacarnya namun sayangnya karena memang Miwa adalah sosok wanita yang tak tertarik kepada siswa populer dengan sangat tegas Miwa pun menolaknya secara mentah-mentah setelah peristiwa penolakan itu rupanya sangat membuat Furuya menjadi sangat galau karena baru pertama ini ia ditolak wanita secara mentah-mentah sementara itu untuk teman-temannya yang merasa kasian dengan keadaan Furuya mereka pun lantas mengajak Furuya untuk mengikuti beberapa tips dari internet yang mana setelah mereka membacakan beberapa tips yang ada Furuya pun langsung mengikutinya mulai dari berpura-pura jatuh mengikutinya di jalanan dan bahkan berusaha menjadi pahlawan ketika Miwa dalam bahaya tetapi sayangnya dari begitu banyaknya usahanya tak ada satu pun yang berhasil membuat Miwa terkesima malah dari semua usahanya itu justru membuat Furuya semakin frustasi ketika melihat Miwa yang ternyata memiliki ketertarikan khusus kepada salah satu guru mereka yang diketahui bernama Masaki Sensei ketika mereka pulang sekolah Furuya yang saat itu memaksa untuk mengantarkan Miwa pulang ketika mereka sampai Furuya pun lantas mengatakan jika dirinya akan terus mendekati Miwa sampai gadis itu menerima cintanya Furuya yang hari itu merasa bersalah karena telah merusak kotak surat di rumah Miwa di malam harinya ia pun datang lagi ke rumah Miwa untuk memperbaiki kotak surat di rumahnya namun ketika Furuya tengah memaku ulang kotak surat tersebut Miwa yang baru saja pulang rupanya akan membuat Furuya terkejut sehingga tanpa sengaja ia justru memukul jarinya sendiri Miwa yang melihat jari Furuya terluka dengan terpaksa Miwa pun mengajaknya untuk masuk ke rumahnya agar dirinya bisa mengobati lukanya Furuya yang merasa jika hal ini merupakan salah satu kesempatan baginya ia pun lalu mencoba untuk membuka sebuah obrolan agar dirinya lebih mengenal sosok dari Miwa yang ternyata di rumah itu setiap malamnya Miwa selalu sendirian karena diketahui jika orang tuanya selalu berkeja lembur Furuya mendengar Miwa mengatakan hal itu dengan sangat cepat ia pun langsung mengambil sebuah kesimpulan yang menjelaskan jika Miwa adalah sosok perempuannya yang sangat kesepian dan butuh seseorang teman sehingga dari pemikirannya itulah kesekan harinya Furuya pun memutuskan untuk tinggal di sebelah rumah dari Miwa untuk menemaninya jika Miwa kesepian tetapi sayangnya ketika hari pertamanya ia pindah ini Furuya justru melihat jika pagi itu Miwa ditatangi oleh dua orang yang berniat untuk menagih hutang dari orang tuanya Furuya yang melihat kedua orang itu mendobrak pintu rumah Miwa tentunya sangat membuatnya takut sehingga dari hal itulah ia langsung menyelinap ke rumah Miwa lewat jendela balkon dimana setelah Furuya masuk ia langsung membawa Miwa ke rumahnya tetapi sayangnya setelah mereka berdua sampai di rumah Furuya kedua penagih hutang tadi yang sadar jika Miwa berada di kamar sebelah mereka pun langsung mendobrak pintu rumah Furuya sehingga karena saat ini kedua orang itu telah menemukan Miwa mereka pun langsung berniat membawa Miwa keluar untuk mereka jadikan sebagai jaminan atas hutang orang tuanya tetapi ketika mereka akan membawa Miwa keluar bos penagih hutang yang melihat Furuya memuluk Miwa dengan sangat erat rupanya hal itu membuat pikirannya berubah dan segera pergi dari sana setelah keadaan aman sebagai ucapan terima kasih Miwa pun membawakan Furuya beberapa potong roti dan mereka memakannya bersama sehingga dari perkembangan pedikatnya ini Furuya pun langsung menceritakannya kepada teman-temannya tetapi sayangnya setelah Furuya menceritakan perkembangan hubungannya ini di waktu yang sama hatinya justru tiba-tiba berubah ketika ia melihat Miwa yang didekati oleh Masaki Sensei Masaki Sensei yang bisa dikatakan masih sangat muda diketahui jika ia adalah seorang guru yang sangat ramah dan sangat menyayangi murid-muridnya selain itu disini juga diketahui jika sebenarnya guru ini cukup memberikan sebuah perhatian lebih kepada Miwa karena ia ingin muridnya itu bisa meraih cita-citanya untuk menjadi seorang pelukis sehingga untuk membantu Miwa mendapatkan beasiswa di perguruan kesenian Masaki Sensei juga sampai rela mengajari Miwa setelah pulang sekolah yang jelas saja ketika Furuya mengetahui akan hal itu agak sedikit membuatnya kagum kepada sosok guru tersebut yang sangat mengerti akan masa depan muridnya terutama untuk Miwa suatu hari Miwa lagi-lagi ditatangi oleh si penagi hutang dan berhubung hari itu Miwa hanya mampu membayar sebagian dari hutang milik orang tuanya si penagi hutang itu pun langsung pergi dari sana tetapi saat mereka hendak pergi posi penagi hutang yang rupanya sempat melihat Furuya bersembunyi ia pun langsung mengajaknya ke suatu tempat yang mana setelah keduhnya sampai si penagi hutang pun langsung menjelaskan jika orang tua Miwa terilih cukup banyak hutang karena diketahui demi untuk biaya pengobatan ayahnya yang telah meninggal ibunya cukup banyak meminjam uang dan karena saking banyaknya ia meminjam uang itulah dengan terpaksa Miwa pun harus ikut membantu ibunya untuk melunasi hutangnya dan karena alasan itu juga kenapa Miwa tak bisa ikut dalam acara karya wisata sekolah setelah Furia mendengar semua cerita itu demi untuk sekedar membantu Miwa agar dirinya bisa ikut karya wisata secara diam-diam Furia pun mulai mencari kerja agar dirinya bisa mengumpulkan uang namun sayangnya setelah suruh uang untuk biaya karya wisata Miwa terkumpul dirinya justru harus kecewa setelah mengetahui jika usahanya ini telah didahuli oleh Masaki Shinshi yang menawarkan bantuan untuk Miwa agar dirinya bisa ikut karya wisata Furia yang merasa sangat kecewa karena usahanya ini sia-sia rupanya hal itu membuat tubuhnya drop dan membuatnya harus jatuh sakit namun berhubung Miwa juga tahu jika saat ini Furia tengah terbaring sakit ia pun lalu berinisiatif untuk merawatnya singkat cerita karya wisata sekolahan pun tiba yang mana di kegiatan ini Furia mulai melakukan rencananya untuk bisa mendekati Miwa dengan cara mengajaknya untuk pergi menjelajah hutan lalu ketika mereka telah berada di tengah hutan Miwa kemudian mengatakan jika sebenarnya dirinya telah mengetahui kalau Furia sudah bekerja sangat keras demi mencari uang untuk dirinya sehingga karena sekarang Miwa telah mengetahui maksud dari Furia disini ia sangat berterima kasih atas maksud baik dari Furia setelah selesai karya wisata dan kelas mereka sudah mulai belajar seperti biasa secara tiba-tiba seluruh murid di sana dikejutkan dengan kabar kepindahan dari Masaki Sensei yang jelas saja dari berita tersebut sangat membuat Miwa sedih karena disini lagi-lagi ia harus kehilangan orang yang ia kakumi sementara itu untuk Furia sendiri yang juga tahu akan berita itu tentunya juga membuatnya sedih karena walaupun Masaki Sensei bisa dibilang saingannya tetapi di hatinya yang paling dalam ia sangat mengakumi sosok guru tersebut tersebut sehingga cerita hari kelulusan pun tiba akan tetapi karena di hari itu Miwa jatuh sakit ia pun tak bisa ikut dalam acara kelulusan itu yang juga menjadi hari terakhir untuk Masaki Sensei ketika ditanggapi tatu salam perpisahan dari Masaki Sensei secara tiba-tiba Furia berhari keluar untuk pergi dan menjemput Miwa agar gadis itu bisa mengungkapkan perasaannya kepada Masaki Sensei setelah Furia berhasil membawa Miwa keluar dari rumahnya teman-temannya yang sudah membawakan sebuah kursi roda untuk Miwa mereka pun langsung segera pergi menuju stasiun namun saat di tengah perjalanan karena roda depan dari kursi roda itu patah dengan terpaksa Furia pun harus menggendongnya setelah keduanya cukup lama mencari Masaki Sensei di stasiun akhirnya mereka berhasil menemukannya dimana ketika Miwa melihat gurunya itu ia langsung menemuinya untuk menyatakan perasaannya yang sesungguhnya jika sebenarnya dirinya sempat jatuh cinta kepada guru itu sehingga karena perasaan itulah cukup membuatnya kuat untuk menjalani hari-harinya Masaki Shinji yang mendengar Miwa berkata seperti itu ia lalu berterima kasih kepadanya sebelum akhirnya ia mengucapkan salam perpisahan jangan setelah Masaki Shinji pergi Furia kemudian memeluk Miwa sambil berjanji jika dirinya akan menjadi apa saja yang membuat Miwa bahagia yang mana dari ucapan itulah membuat Miwa menyadari bahwa perasaannya kepada Masaki Shinji hanyalah sebatas perasaan suka kepada ayahnya dan hal ini sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan kepada Furia karena sekarang ini Miwa telah sadar jika sekarang dirinya sudah menyukai sosok Furia sebagai orang yang selalu ada untuknya nah ya mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini jika aku ada salah atau kurang aku minta maaf dan kita bertemu lagi di next video yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati